Pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Polres Kepulauan Niapen menyembeli 5 hewan kurban. 1 hewan kurban diantaranya diserahkan ke masjid di wilayah Menawi, Kepulauan Niapen. Beginilah suasana perayaan Idul Adha 10 Julhijah 1445 Hijriah tahun 2024 di Polres Kepulauan Niapen. Kapolres Kepulauan Niapen AKBP Herzoni Saragi, Wakapolres Niapen Kompol Nur Salam Saka dan Panitia Perayaan Idul Adha pada Polres Kepulauan Niapen dan Rusanau Polres Kepulauan turut bergotong royong menyembeli hewan kurban untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Dalam arahannya Kapolres Kepulauan Niapen mengatakan melalui perayaan Idul Adha ini diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terus mendapatkan hidayah dan keberkahan dengan harapan menjunjung terus kebersamaan dan toleransi umat beragama secara khusus di Kabupaten Kepulauan Niapen. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perayaan bersama seluruh personel Polres Kepulauan Niapen dengan makan bersama untuk memobok tali kebersamaan. Semoga dengan Idul Adha ini makin meningkatkan ketakwaan kita terangkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bikipulah tadi disampaikan laporan dari Ketua Panitia, Satu Sapi juga sudah disempatkan alih si daya yang di Menawi. Kita alih si daya yang di Menawi memang juga bagian bentuk dari kebersamaan kita bersama-sama. Terima kasih untuk penelitian sudah menyiapkan segala sesuatunya berikut salam merupakan dari Bapak Kapolda untuk Bapak Muslim yang ada di Kabupaten Kepulauan Niapen. Menjunjung terus kebersamaan dan sikap toleransi yang tinggi.